Hai semuanya, welcome back to my channel, nama ku Adel Di video pertama tahun 2019 ini, aku pengen bagi-bagi tips ke kalian Gimana sih cara dapetin makeup yang fresh dan gak keliatan tua Soalnya banyak followers aku yang curhat saat mereka makeup, mereka suka dikatain kayak tante-tante Padahal ya, menurut aku, makeup itu sangat-sangat personal Makeup itu adalah alat untuk kita mengekspresikan diri kita Jadi sebenernya mau kamu makeup kayak tante-tante, mau kamu makeup kayak anak bayi, itu terserah kamu Kamu mau pake lipstick merah, ungu, hijau, biru, itu terserah kamu Cuma nih, kalau misalnya kalian pengen terlihat fresh, pengen terlihat natural, pengen terlihat seperti adek-adek gemes Kalian bisa ikutin tutorial ini Tapi aku mau ngingetin nih, jangan lupa follow Instagram aku Karena disana ada lebih banyak makeup tips dan tutorial lainnya Dan juga aku lagi ngadain giveaway berhadiah dua produk ini Ini adalah Makeover Multifix Matte Blusher dan juga Emina Ciclid Cream Blush Kita langsung aja ke makeupnya, aku udah pake face product Disini aku pake CC Cream Emina, aku udah punya reviewnya Kalian bisa klik disini buat liat reviewnya Aku hari ini bakal fokus ke mata aja Karena biasanya tuh yang bikin kita keliatan lebih tua Dan dipanggil tante-tante itu adalah makeup mata kita terlalu tebel atau nggak pas Kadang alisnya ketebelan atau eyeshadow-nya nggak pas warnanya Jadi disini aku mau kasih tips-tips gimana sih makeup mata yang bagus, yang natural Biar nggak keliatan lebih tua dari umur asli kita Nah kebetulan kemarin aku dikasih serangkaian makeup mata dari Avion Disini aku dikasih 4 produk dari Avion Yaitu pensil alisnya, eyeshadow, eyeliner, dan juga mascara Pertama adalah tips menggunakan pensil alis Biar alis kita nggak keliatan tebel banget dan membuat kita terlihat lebih tua dari umur asli kita Pakailah warna yang senada sama warna rambut kita atau lebih muda Nah kebanyakan orang-orang tuh keliatan lebih tua karena mereka pakai pensil alis yang warnanya itu lebih tua dari warna rambut mereka Misalnya warna rambutnya tuh coklat tua Terus mereka pakai pensil alis yang warnanya hitam Udah warnanya hitam, diteken sampai tebel, sampai kayak sincan Nah itu otomatis akan membuat kita terlihat lebih tua dari umur asli kita Nah tapi perhatiin juga nih Kalau misalnya warna asli rambut kita itu coklat Atau coklat ketua-tuaan gitu Nggak yang hitam banget tapi ya coklat tua gitu Pastiin warnanya itu jangan yang terlalu muda juga Nah kebetulan aku dikasih pensil alis dari Avion ini kemudahan Aku dapet yang warnanya brown Ini jauh lebih muda dari warna asli rambut aku Nah warnanya tuh kayak gini Dia warnanya ada hint orennya Jadi menurut aku warna pensil alis Avion yang brown ini bakal lebih cocok ke kalian yang warna rambutnya itu coklat muda Tapi meskipun warnanya nggak cocok di aku Formulanya ini yang aku rekomendasiin ke kalian Buat kalian yang baru banget belajar ngalis Jangan pilih pensil alis yang creamy Ada berbagai macam pensil alis yang dijual di pasar Yaitu yang creamy Yang kayak crayon gitu bentuknya Sama yang pensil beneran Yang kayak pensil 2B Kalau kalian lagi ngerjain LJK Nah aku saranin kalian pilih pensil alis yang kayak buat ngerjain LJK itu Jadi dia keras Pigmentasinya juga nggak yang pigmented banget Karena kalau misalnya kalian baru banget belajar ngalis Dan pakai pensil alis yang pigmented Besar kemungkinan kalian akan ketebelan ngalisnya Karena biasanya pemula itu nggak punya kontrol di tangannya Jadi mereka tuh main ngalis Agak nggak taunya ketebelan gitu kan Jadi aku rekomendasiin pensil alis Avion Cuma sayangnya ini warnanya kemudahan buat aku Jadi aku akan alifungsikan eyeshadownya sebagai eyebrow powder Kebetulan disini aku punya yang shadenya sangat natural Aku punya shade Golden Pearl Kita udah dapet sponge brush kayak gini Cuma aku nggak suka pakai eyeshadow dengan aplikator seperti ini Jadi aku akan pakai brush biasa Disini aku akan pakai yang ini Pernah coklat disini sebagai eyebrow powder Aku akan pakai brushnya Lamica 301 angled eye brush Kita tap 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 Nah buat kalian yang masih baru banget belajar ngalis Dan nggak mau alis kalian ketebelan Aku selalu saranin kalian buat ngalis itu dari bawah Jadi nggak langsung kalian teken isi semua alisnya Tapi kalian bingkai dulu dari bawah Aku mulai dari ujung depan sini Aku bingkai Terus aku tarik garis sampai ke belakang aja As simple as this Kalian bikin garis aja Mengikuti alur asli alis kalian Terus kita ambil si eyeshadownya lagi Buat kita isi Isi bagian yang Masih agak kayak kosong gitu loh Karena alis aku itu bagian depannya udah lumayan full Tapi bagian belakangnya itu bolong-bolong Jadi aku fokusin ke bagian belakangnya aja Kak gimana kalau misalnya alis aku itu nggak ngebentuk kayak kakak Alis aku itu nyebar, tebel Dan aku nggak mau cukur alis Aku punya tutorialnya sebenernya Ada di video ini Kalian klik aja Di sana aku kasih tau gimana caranya kalian bisa ngalis rapi tanpa kalian cukur Yaitu pakai concealer dulu sebelumnya Buat video lebih lanjutnya kalian klik aja di sini Nah setelah kalian isi bagian-bagian yang kosongnya Bagian antara tengah sampai depan sini Kalian mulai tarik garis Seperti itu Kalau misalnya kalian punya spoolie Kalian bisa sikat-sikat Tapi karena aku nggak akan pakai spoolie sekarang Aku akan pakai ujung brush sebelah sini Buat aku agak baur sebelah sininya loh Nah ini rule yang sangat penting buat kalian Kalau kalian ngalis nggak boleh ujung sini tuh sampai kotak Sampai ngeblok Pokoknya bagian sebelah sini tuh harus natural mungkin Selanjutnya untuk eyeshadow Aku akan pakai shade yang di tengah ini Tips buat kalian nih yang pengen pakai eyeshadow Tapi nggak mau kelihatan terlalu tua gitu Aku saranin pakai satu warna eyeshadow aja Seperti yang akan aku lakukan sekarang Pakai satu warna eyeshadow yang shimmer Dan warnanya sesuai sama warna kulit asli kita Karena kulit aku sawo matang Aku pilih eyeshadow dengan shimmernya itu yang gold kecoklatan gitu Eyeshadow dengan shimmer kayak gini bisa membuat mata kita tuh bersinar Dan kelihatan lebih mudah gitu Nih bisa kalian lihat mata sebelah sini yang aku pakai eyeshadow tuh terlihat lebih bersinar Lebih cheerful Dan aku suka banget sama formula Avion eyeshadow ini Karena dia bener-bener enak banget di tap-tap di eyelid tadi Shimmernya tuh tetap berkilauan tapi nggak blinding Sangat natural Selanjutnya aku akan pakai eyeliner Dan aku harus kasih tau ke kalian Ini adalah eyeliner terbaik 2018 yang aku pakai Aku suka banget sama eyeliner ini karena dia bener-bener bagus Pertama, aku suka sama kuasnya Dia kuasnya tuh bukan tipe kuas yang spidol Tapi kuas yang beneran kuas Tapi ujungnya tuh presisi banget, lancip banget Jadi kalian nggak usah khawatir Kalau misalnya kalian pakai ini Dan bikin winged liner Winged linernya tuh nggak akan tajam Karena ini beneran presisi banget Kedua, dia tuh warnanya beneran pekat hitam Tanpa bikin si eyelinernya tuh bolong-bolong Terkadang kalau misalnya kita pakai eyeliner Ada bagian yang nggak kena eyeliner gitu loh Jadi eyelinernya tuh nggak bisa hitam full Tapi ada yang masih carang-carang Masih bolong-bolong, masih transparan Tuh Eyeliner-nya beneran hitam, beneran pekat Dan karena dia presisi Ini gampang banget bikin basic liner Dia bisa bikin garis tipis dari ujung mata Sampai ujung mata lagi Nah sebenernya eyeliner itu sangat-sangat personal Kalian bisa kreasiin eyeliner kalian sesuka hati kalian Tapi kalau misalnya kalian mau terlihat natural Aku saranin kalian bikin eyelinernya itu segaris aja Tapi bagian ujungnya ini kalian tarik lebih panjang Jadi kesannya itu mata kalian terlihat lebih besar Terlihat lebih panjang Tapi nggak too much Hasilnya kayak gini Dia masih natural Eyeliner-nya udah sekarang kita pakai mascara Aku dikasih mascaranya juga sama Avion Tapi sayangnya aku kurang suka sama mascara ini Dia brush-nya seperti ini Enak banget buat ngemaskarain bulu mata bawah Tapi aku kurang suka sama formulanya Karena dia termasuk mascara basah Yang sangat basah Jadi mascaranya itu lama banget Keringnya sekitar 3 menit Aku tunggu nggak kering-kering Jadi aku kurang suka sih Kalau dipakai di mascara atas Apalagi kalau misalnya kalian tuh Tipe orang yang buru-buru gitu loh 3 menit itu lumayan Buat nungguin mascara kering Apalagi kalian harus kedip-kedip Nah pas kedip-kedip Mascaranya bisa beleber kemana-mana Jadi aku lebih suka pakai ini di mascara bawah Aku suka banget sama brush-nya Karena dia sangat kecil Sangat presisi Tapi juga bikin volume-nya gitu loh Buat bulu mata atasnya Aku akan pakai mascara biasa Yang selalu aku pakai Yaitu dari L'Oreal Sebelumnya aku akan Jepit bulu mata aku dulu Aku suka banget deh sama eyelinernya Karena biasanya aku pakai eyeliner Terus aku jepit pakai bulu mata Eyelinernya itu suka ilang Makanya ini penjepit bulu mata aku tuh kotor banget Karena ini suka nepel eyeliner disini Dia tetep pekat gitu Meskipun aku gusrek-gusrek-gusrek Yang bawahnya aku akan pakai dari Avion Tuh dia tuh enak banget buat bulu mata bawah Biasanya tuh kalau buat bulu mata bawah Kalau brush-nya kegedean tuh suka nempel gitu ke kulit bawah matanya itu Tapi kalau brush-nya kecil tuh lebih enak gitu loh Ini keduanya makeup matanya udah selesai Aku pengen tunjukin ke kalian Kalau bulu mata bawah aku itu panjang banget setelah pakai mascara si Avion tadi Jadi emang bener sih mascara Avion tadi Nggak terlalu bagus buat bulu mata atas Tapi buat bulu mata bawah super perfect Ini sumpah panjang banget sepanjang tali kasih cintai bunda Buat matanya udah sekarang kita akan lanjut makeup yang lain Warna-warna di paletnya Avion yang golden pearl ini sangat-sangat versatile Jadi aku akan pakai warna yang coklat ini untuk kontur hidung aku Aku ambil sedikit aja di tap-tap Pakai brush yang kayak gini Ini brush-nya pun unbranded Aku dapet dari dbrush.id Cara contouring yang natural itu Dari sini Dari hollow eye sini Kalian bawa sedikit-sedikit Sampai bawah Pakai kuas yang bersih Kita blend Biar dia nggak terlalu harsh Terlalu jeder gitu Contour hidungnya udah jadi Nah sekarang aku akan pakai blush Aku pakai dari Amina Chiclet Nudy Brown Aku punya reviewnya Kalian tinggal klik di sini Sekarang tuh lagi demam banget highlighter Sebenernya kalian bisa pakai highlighter dari eyeshadow Jadi nggak perlu produk yang bertuliskan highlighter buat pakai highlighter Kalian bisa ambil shimmer dari eyeshadow Seperti palet golden pearl yang sangat-sangat versatile ini Aku akan pakai shade yang ini untuk highlighter Aku ambil kuas yang masih bersih Terus aku tap-tap-tap Aku taruh di bagian yang pengen aku highlight Seperti di hidung Highlighternya tuh memang nggak terlalu blinding Tapi justru disitulah yang bikin kesan naturalnya Karena makeup kita keseluruhan pun bukan makeup yang terlalu bold Ini makeup yang natural Jadi pakai highlighternya pun yang shimmernya natural aja Last but not least yaitu lipstick Sebenernya kalau kalian mau simple Kalian bisa pakai lip tint Kemarin aku baru dapet lip tint Wardah Jeng 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 Aku suka banget 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 Ini tuh lip tintnya enak banget Formula-nya, warnanya semua Aku suka Kalau misalnya kalian mau aku review lebih lanjut Kalian komen di bawah Kalau banyak yang request reviewnya Aku akan review Sekarang aku akan pakai dua lipstick aja Digabung buat di Omre Aku akan pakai Purbasari Ixia Dan juga Makeover 2019 Vogue My all-time favorite lipstick Nah lipstick yang di Omre kayak gini Ngasih kesan fresh dan juga lebih mudah Kalau misalnya kalian pakai lipstick satu bibir Full satu warna Apalagi kalau misalnya pemilihan warnanya itu kurang pas Kalau misalnya kalian pakai lipstick warna merah Terus satu bibir Kesannya tuh lebih dewasa gitu Jadi seperti ini hasil makeupnya Semoga kalian suka Kalau kalian suka dan video ini bermanfaat Buat kalian jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe juga Dan follow Instagram aku Thank you so much for watching I'll see you guys in my next video Bye